Kampung Bebakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan lokasi setbor dan kawan-kawannya melakukan aktivitas live TikTok. Jurnalis Kompas TV pun mencoba menelusuri lebih dekat terhadap lokasi aktivitas live TikTok tersebut. Berdasarkan penelusuran di lapangan, untuk menuju perkampungan setbor, jurnalis Kompas TV harus menempuh jarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Sukabumi. Di mana dari jalan utama, kita harus masuk kembali ke sebuah jalan gang, hingga menemukan sebuah lahan kosong di sebuah perkebunan warga. Disitulah setbor melakukan live dari pagi hingga sore hari bersama timnya hingga bisa menghasilkan uang jutaan rupiah. Ya, saudara, ini adalah lokasi yang biasanya digunakan setbor untuk live TikTok bersama puluhan orang. Dan ini adalah sebenarnya jalan perkampungan. Kalau kita lihat di depan, ini adalah jalan masuk gang. Dan ini adalah lahan kosong yang memang biasanya disinilah setbor dan kawan-kawan melakukan live TikTok, joget-joget, dan bahkan mungkin ada satu adegan yang berguling-guling. Dan memang ini adalah lokasi sepi ya. Kalau kita lihat di jalan ini adalah lokasi sepi. Dan ini dimanfaatkan oleh setbor sehingga waktu kemarin sebelumnya setbor itu melakukan live TikTok, meskipun ini jalan sepi, setiap hari ini ramai oleh warga dan yang nonton ketika setbor layak TikTok. Mari kita lihat. Setbor dan dua temannya diamankan oleh pihak kepolisian Poles Sukabumi pada tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 4 sore. Ia ditangkap karena diduga mempromosikan situs judi online saat live berlangsung. Sampai saat ini belum ada kejelasan pasti dari pihak kepolisian terkait status setbor dan kedua temannya dengan kasus tersebut. Berdasarkan informasi dari kepala desa, bahwa pria bernama Gunawan Setbor ini sebelumnya berprofesi sebagai tukang jahit di Jakarta. Namun satu tahun yang lalu ia kembali ke rumahnya dan menekuni aktivitas di media sosial. Sementara itu puluhan orang yang ikut live dengan setbor dari berbagai profesi, mulai dari buru, pegawai UMKM, petani, hingga korban PHK perusahaan. Hampir setiap hari di kampung tersebut ramai live TikTok. Namun pasca setbor ditangkap, kondisi lokasi live TikTok dan perkampungan sepi. Ada tiga orang yang diamankan, satu Gunawan, dua Ahmad Supendi, dan tiga Koko. Nah yang Koko ini bukan warga saya. Tapi mereka terlibat dalam aktivitas setbor ini di sini? Terlibat. Nah sebelum setbor ini yang Gunawan ya tadi melakukan aktivitas di sini, sebenarnya profesinya apa sebelumnya Pak? Sebelumnya profesinya tukang jahit keliling di Jakarta. Tukang jahit keliling, tapi asli sini. Asli sini. Pindah ke sini sudah berapa lama Pak? Kurang lebih satu tahun. Satu tahun. Untuk aktivitas live TikToknya itu sudah berapa lama yang Pak Kadis ketahui di sini Pak? Satu tahun juga. Satu tahun juga. Nah terus untuk yang ikut dalam aktivitas live TikTok ini, ada berapa orang dan profesinya apa saja Pak? Bisa dijelaskan Pak. Kalau untuk profesi di sini kebanyakan kerja UMKM yang buat enyek atau kisimperi. Ada juga petani, cuman di sini kan petaninya musiman, di mana musim manggis itu panennya satu tahun sekali. Ada juga yang di PHK dari perusahaan yang ada di kesempatan sekembar. Jadi dia ikut di sini untuk menambah penghasilan berarti Pak? Nambah penghasilan. Sementara rumah setbor yang memiliki bangunan dua lantai terlihat tertutup rapat. Terlihat adanya aktivitas apapun di rumahnya. Menurut kepala desa, saat ini keluarga setbor masih trauma dengan ditangkapnya setbor tersebut. Gunawan setbor memiliki dua orang anak yang masih sekolah di sekolah dasar. Sementara istrinya tidak memiliki penghasilan lain selain penghasilan dari suaminya tersebut. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.